Intro Awalnya biasa Tapi lama-lama jadi terbiasa Melihatmu awalnya biasa Tapi lama-lama jadi salah tingkat Di dekatmu awalnya biasa Tapi lama-lama jantungku bergetar Pas kau tetap aku Mungkin karena kita terbiasa Jalanin setiap hari bersama Lalu ku jadi suka Awalnya biasa Tapi lama-lama jadi salah tingkat Di dekatmu awalnya biasa Tapi lama-lama aku selalu menunggu Besar dari kamu Mungkin karena kita terbiasa Jalanin setiap hari bersama Lalu ku jatuh cinta Ku jatuh cinta Ku jatuh cinta Jalanin setiap hari bersama Jalanin setiap hari bersama Awalnya biasa Tapi lama-lama jadi tapi Biasa Melihatmu awalnya biasa Tapi lama-lama jadi salah Tingkah Di dekatmu awalnya Setiap melihat kamu Waktu terasa berhenti Ku bahagia Awalnya Aku yakin itu Kamu yang akan Menemani aku Selamanya Pasti nanti aku dapatkan Cinta Terima kasih Karena sesuai janji gue tadi Gue akan Menghadirkan Gimana? Udah kayak host-host beneran kan gue Udah ada disini nih Bintang tamunya Yang sangat spesial Yang konon Mbak yang satu ini tuh Yang Mpunya Koleksi-koleksi terbaik Batik Indonesia Dan satu lagi adalah Mas Gue lagi memilih kata yang keren Yang terkenal dengan Kevintage-annya Yang pertama Yang pertama kita sambut Mbak Adex Tepuk tangan buat Mbak Adex Dan satu lagi Mas Lutfi Tepuk tangan buat Mas Lutfi dari Lebih kenceng dong Kenapa sih Mbak Adex Tertarik sama Batik Apa sih yang melatar belakangi Terus tiba-tiba kok Kalau gue denger ceritanya Pas gue kenal pertama kali itu Tahun berapa Mbak ya? 1400 berapa gitu Terus Apa yang melatar belakangi Mbak Adex Akhirnya bergelut di dunia perbatikan Sejujurnya gue Kagum karena Mbak Adex ini Bukan berasal dari Java Tapi Mbak Adex ini dari Korea Utara Jerman Jerman Barat Mbak Adex ini Aslinya orang Mbatak M Bener ini orang Gue serius Mbak Adex orang Batak Dan yang gue bikin amaze adalah Kecintaannya terhadap Batik luar biasa Bukan gak boleh mas Cuma Biasanya kan Orang Jawa Orang Jawa kan gitu Karena dia bersinggungan terus dengan Batik Tapi kenapa ada satu Kartini yang memilih Batik nih gitu Bukan Ulos Gimana? Langsung Mbak? Terimakasih dulu dong Mau liatnya Godang? Mau liat Susah juga Oh iya susah juga Oke Mbak Pokoknya langsung dieksekusi Mbak Terimakasih dulu Keren aja ya Apalagi sekarang Nama Tengah gue Mbak Nama Tengah gue Nama Tengah gue Middle Name ya Oke Gimana Mbak? Tapi sih sebenernya sih Kalau mau diceritain sih panjang Kan katanya 7 jam kan? Iya Kita mau ngejar 7 jam setengah kan? Iya kan Tapi gak sih Kalau briefnya aja Memang kita itu punya nenek moyang yang luar biasa loh Kita tuh harus appreciate deh mereka itu Apalagi Batik ya Dalam hal ini tuh Batik Karena Batik itu memang prosesnya luar biasa Itu Itu memerlukan ketekunan Kesabaran Kesabaran Apalagi tuh Pokoknya semua disitu Skill Skill Ketelitian Aduh itu Itu harus jadi satu Dan filosofi ya Filosofi gitu Terus mereka nunutnya itu Apa ya Apa sih artinya Nunutnya itu stepnya Iya step-step itu diturutin gitu Iya Coba kalau sekarang kan ya Kita mana mau sih Bypass aja Kita bypass aja Ngapain sih lama-lama Yang penting cepet gitu Oke Makanya hari ini tuh Saya mau kasih lihat juga banyak Batik-Batik Lawas ya Kalau di Batik kita sebutnya Lawas ya Itu udah lama Batik lama Batik lama tuh banyak yang udah gak bisa diproduksi sekarang Oke Karena mereka kita tuh sudah tidak ada Pasenya lagi disitu Kita tuh pengen buru-buru sekarang Jadi kan gak mungkin gitu Itu satu Oke Memang kita luar biasa Kita harus appreciate Kita punya nenek moyang seperti itu Oke Gak banyak loh Dan itu menjadi culture kan Iya Gitu Nah itu gak banyak Kita temuin di Negara-negara lain Gitu loh Jadi kita tuh Kalau kita punya pegang teguh itu aja Sebenernya kita tuh Orangnya luar biasa loh Orang Indonesia itu Gitu Jadi Apalagi saya melihat Batik ya Ini khususnya Batik Yang lain masih banyak lah ya Ulos itu juga luar biasa Apa sih brand-brand di luar negeri gitu loh Di luar negeri tuh kan brand berkembangnya luar biasa gitu Tapi kita tuh punya motif 1800 loh Sen 1800 Kan banyak banget ya Bahkan motif-motif kita tuh dipakai loh sama Brand-brand luar negeri gitu loh Tapi kok kita sendiri gak bisa berkembang gitu loh Nah saya berpikir gitu tiap hari Kenapa Oh rupanya memang yang sekarang kita hidup di tahun sekarang Kan kita hidupnya nih Hidup dengan Millenials Ya kan Dengan Kalau kita kolonial ya Iya Genzi dong Dengan Genzi Dengan Genzi kita hidup gitu Nah ternyata tuh sama mereka tuh gak relevan gitu loh Iya Nah makanya saya berpikir gimana caranya Kita membuat Batik itu relevan dengan Genzi Gak usah millennial lah Genzi kita ngomong deh Karena Genzi sekarang banyak banget ya Mungkin Sekarang 75 jutaan ya Populasi Genzi di Indonesia gitu loh Nah gimana sih supaya mereka terconnected dengan Batik Ya gak akan bisa kita buat kayak gini Terus ya apa adanya Batik ini Kamu suka Batik ya Ya gak suka lah Betul Betul Itu kita harus ada perubahan Kalau menurut aku Betul Dan dia harus sustain ya Ya Harus jalan terus gitu Perubahan terus Perubahannya Iya gak boleh berhenti Iya Spiritnya gak boleh berhenti Ya mereka bilang tadi kan udah dibahas Betul Mereka bilang Batik tuh kuno Padahal mereka seneng barang-barang vintage Betul Seneng barang-barang lawas gitu kan Iya kan sekarang kan lagi seru tuh Yang barang-barang yang vintage-vintage gitu Malah mereka menganggap barang vintage itu jadi lebih valuable ya Ticket to coolness katanya Iya Gitu Tapi kenapa Batik yang lawas kok? Dia gak terconnected Padahal Ya bisa jadi contoh ini misalnya gitu Ini pakein yang gue pake Bahannya hijau gitu kan Terus dia di combine dengan Dengan apa nah ini Corak-corak Batik gitu Dengan percak-percak Batik gitu Maksudnya Ya gue seneng Gue seneng dan semua orang yang lihat gue ini Sen lu beli dimana lu pake Apa namanya lu Bikinnya dimana gitu Atau belinya dimana gitu Iya Terus kayak ini juga Misalnya terus Mbak Adex juga pake Mas Lufi juga pake gitu kan Dan sebenernya Jadi Jadi kita banget gitu Iya ya Terus nyaman juga Cuma masalahnya Ya itu tadi Budayanya ini tidak Dibudayakan Budayanya tidak dibudayakan Bener gak sih? Kenapa? Karena gak terkoneksi Yes Gitu Makanya saya tuh berpikir Gimana caranya Anak muda tuh bisa berkreativitas Maksudnya Kalau anak muda yang Menurut Mbak Adex salah satunya Gue sempet denger nih Ada movement yang anak muda juga kan Si Ada Suara gembira Suara gembira Itu salah satunya Dia ada movementnya Remaja Nusantara Ya Mereka sudah punya tagar berkain gembira Nah itu sudah cukup Cukup hebat loh Kalau menurut saya gitu Dan mereka menyenangi itu bukan karena paksaan apa-apa gitu Memang mereka merasakan bahwa budaya itu ada di dalam diri mereka masing-masing Karena itu mereka bebas berekspresi Iya Sesuai dengan Keinginan mereka Bukan keinginan ibunya Oke Bebas berekspresi itu juga berarti salah satu Mungkin ya Ini salah satu visi-misinya Kuklik Batik ya Betul Jadi bahwa Batik itu gak melulu Jadi Jadi pakaian lu buat ke Kondangan Misalnya gitu kan Atau acara-acara resmi gitu Padahal Dia bisa dipakai dimana aja Kapan aja Dalam acara yang Ya Iya Makanya kan kita mikir ya Selain anak muda itu kan Dari kayak Sandy nih ya Terimakasih banget bermusik gitu ya Kalau udah bisa mikirin Lati kan keren banget Batik Kenun Yang Lawas-lawas Wasra 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 Nusantara gitu Dan Ya gue berharap di Hari kebangkitan nasional ini Ini menjadi langkah yang baik Buat kita semua Supaya Apa namanya Warisan Budaya Atau Peninggalan nenek moyang Itu semua tuh gak Gak punah gitu Bener banget gitu Nah Yang satu lagi mungkin Yang tidak relevan terhadap anak muda Yang poin kedua itu adalah Yang tadi Sudah dibahas sedikit Mereka nganggep Batik itu kan sakral Kayak gini Gue gak boleh gak sih Pake ini kayak Kata ibu gue Jangan pake itu Gitu loh Jangan dikotong Jangan dikotong Jangan begini Mesti pakenya begitu Memang dulu ada filosofi-filosofi Yang keren banget ya Kayak misalnya ada sebuah motif Yang kayak raja mau perang Itu dia pake itu Oh iya Semua orang udah tau Oh raja mau perang nih Gitu misalnya Iya Tapi kan itu dulu Nah sekarang kita kan udah gak bisa lagi mengacu kepada itu Jadi kita Kita juga gak perang ya Kita ngapain perang ya Kita bebas Kita bebaskan Mengekspresikannya Iya Kita bebaskan Karena memang juga Itu penting Kalau gak Dia putus Iya Itu itu Soalnya sering banget kan Misalnya Misalnya gue lah Atau temen-temen kita pake batik Lu mau kemana Mau kondangan gitu Iya Padahal kan sebenernya gak gitu kan Gitu Sebenernya gak gitu Mungkin juga kena cara pakenya Iya Cara pakenya Tapi sebenernya mungkin Memang karena Di awal Memang batik itu digunakan Ya tadi Seperti yang Mbak Adex bilang bahwa Batik itu Konteksnya misalnya Ada Ada kegiatan-kegiatan Atau ritual-ritual tertentu Di era sebelumnya Jadi itu kebawa Ke sekarang Iya Betul Makanya Kalau sekarang udah gak relevan Iya Makanya kita sekarang Mengajak banget anak-anak muda Khususnya Gen Z gitu Untuk coba Memakai batik dengan Cara mereka sendiri Gak apa-apa kok Kalau buat gue sih Mbak Yang membuat Gue Tertarik dengan batik Yang pertama kan ngomongin seni Ini ngomongin nilai seni Jadi Apa sih yang menjadi Bentuk apa sih gitu Yang membuat ini Menjadi Menjadi Lestari Menjadi Tetap ada Ya Gue Gue gunain itu Terus yang kedua Kan gue bisa menghargai Apa yang udah Dibuat Sama pendahulu kita Dengan Dengan melestarikan itu Dengan menggunakan itu Kan setiap hal lainnya itu kan Artwork Ya Kalau batik itu satu artwork Satu masterpiece Iya Iya Kalau lukisan itu Apa Itu kayak lukisan Kalau siapa lukis Sama kayak lagu Ya kayak lagu Gue bikin lagu gitu ya Itu Itu nada Atau itu guratan Atau itu lukisan yang dibuat Di momen itu Iya Jadi gue suka Dan yang kedua adalah Bahwa Gue ngerasa kayak gue Indonesia banget gitu Kalau Ya gue gak perlu menjadi Gue gak perlu menjadi Si bentuk ABC gitu Yang sebenarnya Yang gak gue sih sebenarnya gitu Gak Indonesia Ya gak bisa jangan Itu jadinya juga Kayak gak Gak jadi gak Apa ya Menurut aku tuh Gak matching gitu loh Kadang-kadang memaksa juga gitu Nah Itu yang kita tuh kepingin Coba deh pikirin apa yang cocok Karena Batik itu ya kadang-kadang suka ngomong loh Percaya gak Nah lu Ntar kasih musik ya Teng-teng Gak kalo gue sih gini Kalo gue Mikirnya Ya gue pengen pake batik Gue suka Gue Indonesia banget jadinya Gue maksudnya gue bangga gitu Ya itu Dibandingkan gue Itu aja udah cukup sebenarnya loh Iya Nah apalagi Nah apalagi Dia bisa ngomong Nah dia bisa ngomong Teng-teng Kadang-kadang kan kita bisa tau kan Batik yang mana yang cocok sama kita Kadang-kadang kita bisa terkoneksi kok Gitu loh Bayangin Sen Buat kayak gini 6 bulan Satu orang buat 20x20 cm per hari Terus dia ngecap ngomong Ya ngomong kan isi hatinya apa Terus ada Dia berdoa Dia berdoa Dia sedih Dia seneng ada disini Selama 6 bulan Selama 6 bulan berturut-turut Ngomong gak tuh batik Iya Ya kan Itu pasti ada sesuatu Makanya batik tulis dengan batik-batik yang Even cap Atau sekarang yang ada printing Printing Itu beda banget Kita bisa lihat kok bedanya Soul nya gak ada Kalau printing itu Nilainya pun apa Nilainya gak ada Gitu Emang dekoratif aja Iya Betul Nah ngomongin dekoratif Mbak Mbak mau lanjut tadi Kayaknya lagi narik nafas Pak ngomong lagi nih Enggak Enggak ya Mbak Emang narik nafas aja Oke Gue mau Coba geser dulu Mbak Ke Mas Luffy Yes Ngomongin Jakarta Vintage Karena Yang pertama sebelum Mas Luffy Menceritakan Jakarta Vintage itu apa Gue pengen tau Orang gak sering ngomongnya Apa sih Lawas Terus Apa lagi Mbak? Retro Terus Vintage Vintage Antik Nah Kira-kira nih Mas Gimana Mas Ya pertanyaannya yang mana dulu ini Yang itu dulu Yang itu dulu Arti bedanya apa Apa yang membedakan Mau nanya mengenai Jakarta Vintage Itu dulu Baru abis itu masuk ke Jakarta Vintage Ini narasumbernya galak Sekali-sekali Mas Polonial soalnya Polonial Oke Kita udah siapin campur Mas Jadi Jakarta Vintage itu Label Ya sebuah Label Desain house Gitu Jadi kita punya produk Berupa furniture Berupa porcelain tableware Sekarang ini Ya ini Hasil karya dari Jakarta Vintage Produksi Jakarta Vintage Silahkan diminum Mas Oh iya Terus Terus Sama juga ada beberapa Deko apa namanya Interior objects Gini ya Itu furniture Misalnya ini yang didudukin Yang didudukin itu Sama misalnya itu Kuda-kudaan Sama kayak Cushion Kayak gini Pokoknya yang interior objects Gitu ya Termasuk juga ada beberapa Kayak fashion item Juga ada yang basic Gitu Oke Ya Jadi Jakarta Vintage Jadi berupa produk Dan juga berupa jasa 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 interior Design Gitu Konsultansi Itu Sebenernya Tidak ada misi dan visinya Di awal Pada saat membuat itu Hanya itu karena sebagai hobi Awalnya Awalnya sebagai hobi Personal Hobi Gitu ya Yang akhirnya Menjadi bisnis secara Tidak direncanakan Gitu Karena banyak Permintaan Waktu itu aja Ada respons yang bagus Terus akhirnya jadi bisnis Jadi Jadi PT Jadi perusahaan Jadi bisnis Kayak gitu Nah Kita memang Dari awal itu memang Secara personal Saya memang suka Barang-barang Era Tahun 50-an 60-an 70-an 30 tahun Oke Jadi gak sampai ke Art Deco Yang di sebelumnya ya Misalnya tahun 30-an itu Art Deco Sebenernya gak terlalu sampai ke situ Gak juga sampai Misalnya 80-an Yang bentuknya itu udah lain sama sekali dengan 70-an Jadi yang 50-an 60-an 70-an Nah itu Saya memfokuskan diri disitu Membuat Barang-barang Apa namanya Sebenernya itu barang baru Jadi furniture ini tuh Adalah furniture baru Tetapi desainnya adalah desain Gaya Vintage Jadi gaya lama Gitu Gaya 50 Gaya 60 Gaya 70 Baru Yang lama Adalah misalnya kayunya Kayunya itu adalah Reclaim Wood Jadi kayu-kayu tua yang bekas Kusen Bekas lemari Terus kita potong jadi kaki Jadi Apa misalnya jadi Pegangan Kayak gini Semua kayak gitu ya Jadi Materialnya adalah Reclaim Waktu di awal-awal Bahkan kainnya pun kita Pakai Gorden bekas Pakai Spray bekas Gitu yang Kita beli di Senen Di pasar-senen Di pasar baru gitu Tapi lama-lama akhirnya Kita bikin motif sendiri Oke Kita bikin motif sendiri yang Gayanya vintage Gitu ya Jadi seolah kayak Barang tua Tapi sebenernya ini barang baru Nah Tadi kan ngomong soal relevansi Ya Relevansi Batik Nah ini juga gitu Vintage itu Kalau kita membawanya ke masa lalu Oke Jadi misalnya gini Saya bikin desain Apa namanya Kursi Yang warnanya segala macem Itu persis tahun Di era itu 60-an Ini anak-anak muda ini Pasti akan Oh itu kayak Apa Kayak kakek gue Kayak kakek gue Segala macem Jadi mungkin It's not for me It's for my kakek-kakek Gitu Jadi Nah Akhirnya kita bikin yang grafis Dengan warna yang Biasanya tidak biasa Biasanya kalau kursi seperti ini Warnanya tuh yang Aman-aman Abu-abu, coklat Hitam Gitu loh Gak pernah warna yang Shocking pink Ya apa Kayak Ini Kuning Gak pernah Jadi tapi kita ingin Berbicara ke Audience yang lebih muda Memang Gitu emang ada semangat Seperti itu Tapi itu semangat itu adalah Natural Maksudnya Intuitif lah gitu ya Jadi gak kita rencanakan juga Nah Jadinya memang Apa Vintage Dari perspektif yang baru Sehingga Relevan Tastenya baru Iya Betul Jadi saya selalu bilang Kalau bisa ditanya soal ini adalah Jadi Jakarta Vintage Atau furniture-furniture Dari Jakarta Vintage ini Itu Saya ingin ini relevan Untuk masa sekarang Dan masa depan Jadi saya Sebenarnya tidak mau Membawa ini ke masa lalu Memang ini inspirasinya dari masa lalu Dari masa lalu Iya Terlalu saya Untuk ke depan Jadi Bisa masuk apartemen Bisa masuk Apa Space-space yang modern Jadi bukan hanya Oh ini cocoknya kayaknya di rumah nenek gue Enggak Ini di apartemen lho Dulu audiensnya Apa Marketnya Di awal-awal itu 90% Expert Dan Mature Oke Jadi yang udah 50 50 Jadi Lama-lama Gak tau Karena mungkin awareness Mengenai Vintage Semakin bagus Ya Retro semakin ini ya Jadi akhirnya 90% Marketnya itu adalah Millenial Dan Mungkin Genji belum punya rumah ya Millenial Jadi yang lebih muda Ya Jadi masuknya adalah masuk ke apartemen-apartemen Yang apartemen yang kecil Karena memang saya bikin Gak mau yang bulky Kenapa saya gak masuk ke Art Deco Itu kan sangat bulky ya Besar-besar gitu kan Sementara kalau Yang mulai tahun 50-an 60-an 70-an itu Lansing-lansing Lamping-ramping ya Ya ramping gitu Jadi Streamline Jadi bisa Masuk ke apartemen yang kecil Itu enggak Enggak ngalangin jalan Ya studio lah ya Ukuran studio ya Kayak gitu Jadi memang Kuncinya adalah tadi seperti halnya batik Ya Vintage juga Itu adalah Kuncinya adalah Satu kata relevan Jadi kita harus relevan Dengan Dengan audience-nya Relevan dengan trend Gitu Relevan dengan Apa Apa namanya Visi ke depan Ya Gue sih Yang menarik adalah Bahasanya mungkin Idealis tapi realistis Ya Karena Kalau gue lihat dari spiritnya Mas dan Mbak Ini emang orang-orang yang punya sikap Kita emang si muda Soalnya Itu dia Sangat-sangat muda ya Pokoknya gitu Jadi Pemudaan Tapi 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 serunya ada Eh yang tadi Pertanyaan yang tadi belum Oh iya oke Sebenernya bisa goblink sih Cuma biar enak aja ya Ini soalnya vintage banget kan Ini Tadi vintage Oke jadi ini pertanyaan Template Jawabannya juga template Iya Gak apa-apa ya Kita akan belajar Oke bedanya gini Kita bandinginnya adalah vintage sama antik Sama antik Oke Jadi karena itu selalu 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 di Bersama Ketukar-tukar gitu kan Jadi kalau antik Itu adalah anything Di atas 100 tahun Jadi barang-barang yang usianya Lebih tua daripada 100 tahun Jadi 200 tahun Iya Itu antik Antik Oke Tinggal 1 Tinggal 2 Itu antik gitu Jadi makanya diburu Dan harganya mahal Lebih mahal daripada vintage Nah Kalau vintage Itu tuh lebih muda Vintage itu yang dibawah 100 tahun Gitu sampai Mungkin Usianya 50 tahunan gitu ya Atau 40 tahun gitu Di atas 40 tahun Sampai 100 tahun Nah itu adalah vintage Jadi Barang-barang tahun 70-an Itu masuk ke vintage Oke Tapi kalau 80-an Itu bisa dimasukin vintage Ada beberapa orang yang masukin itu sebagai vintage Tapi Kalau 90-an Sampai 2000-an 2010-an Enggak Itu barang Lama aja Barang bekas Barang bekas Tapi kalau Udah tahun 70-an 60-an Ya itu barang vintage Nah Vintage ini Enaknya Dengan vintage adalah Pertama Populasinya masih banyak Karena orang-orang yang punya barang itu Itu masih hidup banyak Oke Masih disimpan kadang-kadang Atau dikasih ke anaknya Saudaranya Jadi barangnya itu masih banyak Populasinya itu Ya Dan kita nih Value-nya Itu Enggak Apa namanya Enggak setinggi Karena populasinya banyak Jadi Enggak setinggi Antik Dan kita lebih bebas Untuk ngapa-ngapain Dengan barang vintage Misalnya Kursi Kursinya modelnya tua Saya umur 50-an Oke Kita kerok aja Karena itu Hitam Misalnya gelap Aduh gak cocok nih sama Apa Sama interior saya Gitu kan Kita Kita mudain Kita bikin pucet Oke Ganti kainnya Dari warna hitam Jadi warna Kuning Misalnya Karena supaya Sesuai dengan ini Supaya mood booster Misalnya Dikasih grafis ini Sesuai feng shui Tidak masalah Oke Jadi Kita lebih Sebagai medium itu Bisa lebih Kreatifitasnya tuh Bisa lebih Bisa Bisa dengan vintage Tapi kalo antik Yaudah Jangan diapa-apain Jangan diapa-apain Dibetulin boleh Tapi jangan Oh dicet aja nih Jangan dirubah Jangan dirubah Oh ini kayaknya diganti nih Handlenya gitu kan Coba-coba Kakinya diganti dengan yang Spanyol Gitu Gitu Jadi gitu Itu bedanya Antik sama vintage Nah kalo retro Retro itu adalah Sebenernya pengulangan Dari motif yang sebelumnya ada Misalnya gini Nike Sorry boleh ngebutin dia Gak apa-apa Air Jordan misalnya Ya Tahun 80an dia mereka launching Oke Air Jordan Ya Terus sekarang Keluar lagi Itu retro Jadi dia Kayaknya mengambil inspirasi Mericycle Mericycle Motif Atau model yang lama Kemudian diproduksi lagi Dirilis Itu retro Jadi itu retro itu sebenernya bukan barang tua Oke Tapi barang baru Tapi motifnya retro Itu retro Gitu kan Satu lagi Lawas Lawas Lawasan itu kan bahasa jawanya Iya bahasa gitu Itu kalo kompas Senengnya nyebut vintage Gak mau nyebut vintage Vintage Tapi nyebutnya lawasan Lawasan ya Itu sebenernya sama aja Barang tua Gitu kan Kalo jadul Kalo jadul saya ada agak keberatan Dengan kata jadul Gue juga sama Karena jadul itu Itu ada konotasi You're not relevant Iya You are in Jadul nih gitu kan Kayak kuno jadinya Betul Kuno Ya sama namanya Kuno kayaknya Jadul, kuno Jadi kayaknya Lu Bagian dari masa lalu Udah lu gak usah ada disini Lu gak usah ikut-ikutan Gitu loh Padahal Padahal itu kan sebenernya Cuma Cuma Predikat aja Jaman dulu Disingkat jadul Akhirnya bergeser Jadi makanya Saya selalu pakai kata vintage Lebih gampang Lebih Itu Lebih Jakarta vintage Lebih Berisi ya Jakartanya jadi Lebih berisi ya Karena ada vintage nya Iya Oke ada colongannya apa ini Colongannya apa ini Contekannya Contekannya nih Oke Udah nih Oke Oh kenapa kolaborasi dengan Kuklik Bantik Dia kan ditelepon sama Dipaksa sama dia Tapi kan emang temen lama kan Mas Iya Gak sih Aku sebenernya memang Aku kan Ini Ada-adean Bukan Zaman dulu gitu gak Apa ya Banyak Dia tuh inspirasinya tuh Memberikan inspirasi banyak Oh So sweet Gitu Jadi gue harus ngomong yang baik-baik sekarang Karena memberikan inspirasi ya Pak Oke Enggak gini karena kurang lebih semangatnya sama Jadi tanpa kita ngobrol Kita ternyata Sama Jadi kalo adex adalah mediumnya adalah batik Oke Itemnya tuh adalah batik Dia ingin membuat batik relevan basically Oke Dan ngomong ke younger audience gitu ya Sementara aku melalui furniture melalui barang-barang Apa Interior Interior Ya interior Kayak gitu Bagaimana membuat ini relevan Bagaimana barang tua Bagaimana Yang selama ini dianggap Anggap Oke jadi gini cerita Yang soal vintage ya Nanti hubungannya sama Sama kuklik-kuklik Dulu itu Apa Kursi-kursi kaki jengki Ya Itu tuh tahun sekitar 2010 aja ya 2010 nih Oke Itu diciputat Ditaruh di luar Itu gak ada yang beli Kehujanan Kepanasan Ya jadi ditaruh di luar Ambil aja Oke 100 ribu Satu set Gak ada Nah tapi begitu mulai tahun 2000 2010 Ke sini Ya 2011 Ya 2011 Orang-orang yang mengalami Hidup dengan kaki jengki Dengan furniture jengki Itu udah mulai mapan Udah mulai punya rumah Dia inget dengan Oh gue dulu di rumah gue Ada furniture itu Ya 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 Gue mau dong buat rumah gue Gue nyari lah mulai Nah itu gelombang itu mulai Oke Itu mulai tahun 2010an Tapi sebelumnya Itu tuh Bener-bener kayak Udah rompokan aja Oh itu Gak punya value ya Dibuang sama orang-orang itu Karena diganti sama Yang modern Yang minimalis Aduh kayak dari Colombia Kayak gitu Kayak gitu Nah itu Ya 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 Nah Karena kita gak ada inovasi terhadap Si barang-barang itu Betul Nah makanya Saya dan waktu itu Jakarta Fitness Gak mau gue Mengulang apa yang udah ada Jadi Harus dibikin supaya orang Bingung Oh ini Kok baru Kok ini Kayak gitu Rasanya sih Vintage ya gitu Tapi kok Produknya baru Kayak gitu Ya gitu Nah Kuklik batik semangatnya kurang lebih sama Jadi pada saat diajak Ya langsung Oke Gak ada Gak ada cerita gimana-gimana Eh oke oke Pokoknya iya gue nurut aja Sama Sandy Canister juga sama sih mas Itu juga sama tuh Jadi Pada akhirnya Gue merasa bahwa Ini getarannya sama gitu Ya Baik di musik Terus stage gue juga Sebagai seniman gitu Gue Gue pendengar Musik 50, 60, 70 Sampai situ Oke Iya sama dong Jadi kalo ke era sekarang Lebih ke Yang ngulik aja Oh oke udah sampe disini ya gitu Gue ambil sari patinya aja Oh ini udah ada dulu Siap Ini udah ada Iya Itu juga Terus kayak barang-barang juga sama sebenernya Harusnya ada Vespa gue disini Iya Oh iya kan dia mau bawa Belum kering Ini kan tadi duduk terus di hujan kan Jadi begitu Chatnya udah Jadi harusnya kan sebelum di Sebelum dipoles nih gitu Biar dia cering gitu Dia harus kering dulu kan chatnya Padahal keren banget Cocok banget deh itu Itu dia mah Nah itu retro ya Berarti nanti akan ada episode berikutnya Mbak Ya Harus ada dengan Vespa Dengan Vespa Dengan Apa namanya Dengan Jakarta Vintage Dan mungkin dengan Apa namanya Referensi yang baru nih Iya Iya Dengan gestar yang baru mungkin Iya Tentu Pasti Gimana? Jadi temen-temen Vintage aman ya Iya Mbak Apalagi Mbak Kuklik deh gue pengen tanya Kuklik tuh apa artinya Nah Kalau kuklik sih Karena memang kecintaan aku Kembali lagi ya Kecintaanku terhadap batik Memang aku banyak banget Berapa ya Berkomunikasi dengan para pengrajin Oke Awalnya tuh gitu Itu Untuk kumpulin sendiri aja Nah Cuman pikir-pikir lama-lama Ini kok Orangnya ini kan Outlet mereka ini Hanya jualan dimana Iya Yang dari kampung-kampung itu Iya Kan jualannya di JCC Oke Iya kan Di event-event tertentu Iya Dulu setahun dua kali Iya Itu rame banget They make a living Iya Lama-lama kesini Setahun tujuh kali Kan orangnya itu-itu aja Iya Mereka ada yang dapet kue Ada yang enggak Enggak Oke Mereka kan padahal yang di pelosok Itu kan justru batik-batiknya Enggak Menurut aku sih original banget Iya Jadi gimana caranya Supaya mereka ini Bisa berproduksi terus gitu Jadi kita pikir Oh ada bagusnya kita kasih Outlet ya Tapi orang tuh untuk beli batik Jangan sekedar kayak Yaudah nih gue Bagus nih Gue beli deh Harga cocok deh gitu Warna cocok Bukan gitu Aku makanya Diku klik ini Selain dari memang langsung Dari penglajin untuk membantu mereka Dan menjaga mereka Terus di kurasi juga tadi Kita udah ngasih tau Kita ngobrol Lu buatnya kayak apa gitu Kadang-kadang penglajin juga sebanyak yang bandel sih Sekarang kan nanti pake Teknik baru yang kayak tadi dibilang Maksudnya dia memutuskan beberapa proses gitu Oke beberapa step tadi ya Yang seharusnya gak boleh hilang Iya Nah kita tuh kan tau banget Nah kalo kita jualan yang lain kan Mereka kan gak tau Nanti dia bilang ini batik apa Ya ini batik tulis Padahal kan bukan tulis Oke Gitu Nah disini kita bisa ngobrol Kita bisa nanya aja Pokoknya seputar batik kita Kita seneng banget kok Jadi dari hulu kehilirnya dijaga ya Iya Dari hulu kehilirnya dijaga Iya Sebenernya hulunya sih Iya Kita lebih ke hulu sih sebenernya Hilir itu memang akhirnya Tercipta kan Iya Kalo hulunya baik Hilirnya pasti tercipta gitu Cuman kalo hulunya udah gak baik Ya lama-lama rontok juga dah hilirnya Gitu Ya of course kita perlu Penjualan ya kan Kita bantu Tuh gimana caranya ya Dengan kita membeli batik Itu aja sih Iya Mereka gak mau loh aku bantu-bantuin Misalnya Sini aku beli Kamu kekurangan apa gitu Apa cantik Atau malam Atau pewarnaan Oh enggak Beli aja batikku Itu terbantu aku Gitu Ya udah kita beli Dan maksudnya supaya kita bisa jelaskan Kepada orang-orang di ibu kota Iya Dan yang pasti gini Buat Buat kalian yang Pengen tau Ini batik asli Ya gitu ya Batik asli Batik tulis atau enggak Main ke kuklik batik di Darmawangsa Square Nantai 2 ya Yes Terus buat lo semua Termasuk gue sih gue belum kesana juga nih Ke Jakarta Vintage Ada di Jakarta ya mas Yes Alamatnya di? Di Pondok Cabe Pondok Cabe Tangsel itu Tanggerang Selatan Merapat kesana Buat ngeliat koleksinya Terus Lihat aja di IG nya Ada IG nya Nanti kita tampilkan ya Kakak 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 Tampilin ya Jakarta Vintage Instagram nya Terus di kuklik Terus buat Lo semua biar tau kan sebenernya Bisa dikasih tau nanti Oh kalo Ciri-ciri batik yang asli itu Kurang lebih kayak gini Gitu Terus Kalian juga membantu Pengrajin-pengrajin Seniman-seniman yang luar biasa Yes Itu yang paling penting Dan gue sih tetep Ngerasa Setelah keliling Misalnya ke beberapa negara Ceritanya gitu Tetep aja ujungnya Gue ini orang Indonesia loh Iya Iya Gue menghirup Menghirup Terus Dan lain sebagainya di Indonesia Gitu Jadi Itu yang membuat gue jadi bangga Dan membuat gue eksis Sebenernya Iya Karena kita juga sih sebenernya Gini Kan kita batik Ini banyak banget ya Berupa Lembaran kain Iya Sebenernya gini Kita juga jangan terus kayak mikir Aduh gue mesti pakai kain Jadi berat gitu Engga Kan gue pengen beli Sepatu Gucci Kan sekarang kan kayak gitu Beli sepatu Gucci lah Apalah gitu Udah ngetahun Udah ngetahun Gak apa-apa Kan kita pakai baju yang Merk apa kek Iya Yang penting kita berkain Pakai sepatu merk apa Gak apa-apa Gue pakai boot Nah tuh Yang penting kita pakai kain Kita udah jadi Indonesia banget Iya Gitu Jadi bukan berarti terus kita jadi kayak Yaudah kita harus batik gitu Harus Gak usah kita nih Harus terbuka kok ya Orang kita seneng bermerek Ya gak apa-apa Kalau memang seneng ya Gitu Jadi himbawanku tuh juga Gak usah bertakut Berkreasi gitu Dengan keinginannya sendiri deh Ya Gitu seneng Tangkap nih Jadi udah gak relevan tuh Orang ngomong batik begini Atau Harus gini Vintage itu begini ya gitu Kayaknya Kok gak nyaman ya Ini gue nyaman banget disini Ini ada kata-kata Dari bukuku yang pertama ya Oke Ini penulis buku loh Oh iya 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 Hebat banget Jadi Don't try to impress other people Express yourself Itu dia Yeay Oke Cepet tangan dong Main nanti Dua ribu audience Oke oke Dua ribu audience nya gimana sih Dimana disini Semoga 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 Apa namanya Kita berdoa sama-sama Gue terutama Terima kasih buat Mbak Dex Buat Mas Lutfi Buat Temen-temen semua tim Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Mbak Meti, Mbak Ayola terima kasih, tim semua terima kasih, balik lagi gue akan perform 30 lagu lagi ya. Terima kasih, ciao! Sebuah usaha untuk melestarikan batik dan pengrajin batik tradisional, di mana semua karya-karya pengrajin batik senusantara kami beli dan distribusikan langsung ke tangan para pecinta batik. Disinilah tempat ribuan motif batik dikurasi dengan cermat oleh tim kuklik, dikemas rapi, serta disimpan seksama dengan suhu yang terjaga baik. Sehingga karya-karya batik dari pengrajin batik senusantara ini tetap awet dan terjaga kualitasnya, hingga sampai ke tangan sahabatik. Di beranda kuklik, sahabatik juga bisa memperoleh informasi dan pengetahuan mengenai batik secara lengkap, termasuk melihat koleksi batik-batik lawas yang sudah langka dan bernilai puluhan hingga ratusan juta rupiah. Hubungi 0812-1067-8219 untuk reservasi kunjungan sahabatik ke beranda kuklik batik yang berlokasi di Dharma Bangsa Square, Jakarta. Sampai jumpa sahabatik, kami tunggu kedatangannya di beranda kuklik. Terima kasih telah menonton!